Kalau hari ini belum melaporkan SPT Tahunan, kami sarankan untuk kembali membuka akun DGP Online-nya. Nah, pada Bapak-Ibu nanti ketika sudah membuka akun DGP Online, Bapak-Ibu nanti akan masuk ke menu profil. Nanti langkah-langkahnya akan kita coba simulasikan, Bapak-Ibu. Ketika nanti Bapak-Ibu membuka data profil wajib pajak, nanti ada beberapa data yang wajib diisi. Yang terdiri atas data utama, data unit keluarga, yang ini juga harus diisi bagi wajib pajak dengan status NPWP aktif atau normal dan status non-efektif. Jadi, kalau di slide-nya sebelah kiri, Bapak-Ibu, intinya yang harus melakukan pemutahiran data profil wajib pajak ini tidak hanya wajib pajak yang NPWP-nya masih aktif. Tapi juga wajib pajak yang NPWP-nya berstatus non-efektif karena sudah beberapa tahun tidak pernah lapor SPT misalnya. Jadi, bagi Bapak-Ibu yang mungkin memiliki rekan atau misalnya keluarga, anak, orang tua, atau mungkin suami atau istri, yang sudah pernah memiliki NPWP. Namun, status NPWP-nya non-efektif yang diakibatkan tidak pernah lapor SPT tahunan misalnya atau tidak pernah berkegiatan, tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan dan melakukan pemutahiran data profil wajib pajak. Nah, di data utama ini Bapak-Ibu yang harus kita isi adalah nanti, yaitu berupa data NIC, kemudian nama wajib pajak, tempat lahir, dan tanggal lahir. Di mana penulisannya harus sama persis dengan KTP atau KK agar sesuai dengan data Duk Capil. Selain itu, kita juga perlu memupdate atau memutakhirkan data unit keluarga, yaitu berupa siapa saja yang berada dalam satu keluarga, misalnya suami, istri, atau anak-anak. Kemudian, Bapak-Ibu, untuk yang paling penting, data utama ini wajib kita validkan, wajib kita mutakhirkan, yaitu tadi data NIC, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir itu wajib diupdate di aplikasi DJP online masing-masing, wajib pajak. Kenapa? Karena kalau dia tidak diupdate data utama tadi, maka NPWP-nya tidak akan bisa digunakan nanti di 1 Januari 2024. Dampaknya apa? Kalau NPWP-nya belum validasi NIC, maka nanti Bapak-Ibu akan terkendala dalam hal melakukan layanan keuangan, misalnya, atau layanan administrasi pemerintahan lainnya yang membutuhkan NPWP. Contoh paling sering misalnya adalah kita ada urusan ke bank, misalnya kita buka, Bapak-Ibu nanti mungkin mau buka rekening baru, Bapak-Ibu mungkin nanti mau ajukan pinjaman, kur, atau misalnya Bapak-Ibu mengajukan leasing, beli kendaraan melalui leasing, dan lain-lain. Tadi saya ulangi ya, misalnya Bapak-Ibu buka rekening di bank, ajukan pinjaman, misalnya beli kendaraan di leasing, dan lain-lain. Apabila 1 Januari 2024 data NIC Bapak-Ibu belum valid sebagai NPWP, maka nanti Bapak-Ibu terkendala untuk mendapatkan layanan tersebut. Jadi jangan sampai nanti Bapak-Ibu ketika mau buka rekening baru, misalnya, atau mau ajukan pinjaman, ternyata NPWP-nya belum valid nih NIC-nya, maka nanti kita terkendala dalam hal urusan yang lain. Nah berikutnya ada data lainnya Bapak-Ibu yang harus dimutakhirkan, yaitu data alamat pos, elektronik, atau email, dan nomor handphone, serta data KLU. KLU ini adalah data pekerjaan maksudnya. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa mengupdate di DGP online, email yang aktif sekarang apa, kemudian nomor handphone yang aktif sekarang apa saja. Sama KLU-nya. Jadi bisa jadi Bapak-Ibu ada yang kita, data pekerjaan yang belum update. Kita lanjut. Nah ini tadi yang seperti saya sampaikan, data utama. Data utama itu terdiri atas pertama nomor induk kependudukan, atau NIC, yang kita singkat dengan NIC, atau nomor KTP, lebih familiar kita dengar ya. Kemudian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Jadi Bapak-Ibu nanti bisa membuka akun DGP online-nya, lihat kolom nomor induk kependudukan. Kalau nomor NIC-nya masih kosong, silakan diisi. Kemudian kolom nama. Nama pun harus diisi sesuai dengan dokumen di KTP, atau kartu keluarga. Jadi bisa jadi Bapak-Ibu, dulu waktu daftar NPWP, penulisan namanya disingkat-singkat. Misalnya M.Aulia, waktu di NPWP, padahal di KTP-nya tertulis Muhammad Aulia. Harus ditulis atau dirubah kembali di akun DGP online-nya agar sesuai dengan data di KTP-nya, Bapak-Ibu. Kemudian tempat lahir juga sama. Kita pastikan penulisan tempat lahir yang ada di akun DGP online, sama dengan penulisan tempat lahir yang ada di KTP atau kartu keluarga. Tanggal lahir juga sama, Bapak-Ibu. Jadi kolom nomor induk kependudukan, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ini harus sesuai dengan data di Dukcapil. Kami di Direkturat Jenderal Pajak, Bapak-Ibu, sudah melakukan proses validasi atau pemutakhiran data dengan Dukcapil. Jadi misalnya nih Bapak-Ibu ada yang baru daftar NPWP tahun yang lalu, masih aktif datanya, biasanya atau kemungkinan besar data status validitas Bapak-Ibu adalah valid yang paling kanan. Paling kanan atas valid. Kalau misalnya Bapak-Ibu buka akun DGP online, kemudian melihat status profilnya sudah valid, status data utamanya sudah valid, maka Bapak-Ibu tidak perlu lagi melakukan pemutakhiran data. Tapi Bapak-Ibu tetap harus mengupdate data keluarga, email, nomor telepon, dan jenis pekerjaan. Nah itu kalau misalnya datanya valid. Berarti data NPWP Bapak-Ibu sebelumnya sudah sesuai atau sudah sinkron dengan data Dukcapil. Akan tetapi Bapak-Ibu, ada wajib pajak yang status validasinya adalah perlu konfirmasi atau perlu pemutakhiran. Hal ini disebabkan karena mungkin tadi data utamanya belum lengkap atau ada yang tidak sesuai dengan data Dukcapil. Misalnya tadi nomor induk kependudukan yang masih kosong, atau penulisan namanya berbeda dengan KTP, dan lain sebagainya. Sehingga untuk wajib pajak yang status profil DGP online-nya masih perlu konfirmasi atau perlu pemutakhiran, maka wajib pajak silakan mengupdate data utama agar statusnya menjadi valid. Nah berikutnya... Sebentar Bapak-Ibu... Oke, baik Bapak-Ibu kita lanjut lagi. Jadi tadi yang sudah kami sampaikan adalah wajib pajak harus melakukan validasi NIC atau update data NIC-nya agar menjadi valid di DGP online. Kemudian di langkah berikutnya, slide berikutnya... Nah ada beberapa isu atau masalah yang mungkin dapat ditemui oleh wajib pajak pada saat melakukan validasi atau pemutakhiran data NIC-nya. Nah... Yang pertama adalah notifikasi NIC telah digunakan. Nah ini bisa jadi diakibatkan karena Bapak-Ibu bisa jadi pernah memiliki NPWP atau ada orang lain yang daftar NPWP. Secara tidak sengaja nomor NIC yang dia masukkan adalah NIC Bapak-Ibu sekalian. Mungkin karena ada kesalahan penggunaan NIC, tapi yang tertulis adalah NIC kita Bapak-Ibu. Nah kalau ada Bapak-Ibu yang sudah melakukan atau sedang melakukan validasi data NIC, kemudian terlihat ada notifikasi NIC telah digunakan. Maka wajib pajak bisa memilih salah satu cara untuk memvalidasi NIC-nya, yaitu Bapak-Ibu bisa datang atau mengirimkan formulir ke KPP Pratama Rantau Perapat. Kalau misalnya Bapak-Ibu yang terdaftar sebagai wajib pajak Rantau Perapat Bapak-Ibu, bisa datang ke kantor dengan membawa dokumen NPWP, KTP, serta kartu keluarga Bapak-Ibu. Nanti agar kami sesuaikan data NIC-nya ke NPWP mana yang seharusnya tercantum data NIC-nya. Nah berikutnya. Pengiriman dokumen tersebut juga bisa dilakukan dengan cara jasa ekspedisi atau pos dan data lainnya. Jadi Bapak-Ibu kalau misalnya ada ketemu notifikasi NIC telah digunakan atau satu lagi seperti ini adalah dengan notifikasinya adalah identitas ganda. Hal ini disebabkan karena ada wajib pajak yang mungkin misalnya begini Bapak-Ibu. Dulu Bapak-Ibu sudah pernah punya NPWP. Namun zaman dulu kita daftar NPWP belum punya KTP elektronik, zaman-zaman belum punya KTP elektronik. Nah ketika Bapak-Ibu sudah punya KTP elektronik, ternyata secara otomatis Bapak-Ibu ada bertransaksi dengan pihak perbankan, leasing, atau jasa keuangan lainnya yang menyerahkan data KTP. Sehingga secara sistem Bapak-Ibu terbitlah satu NPWP baru yang kadang kita nggak tahu nih, oh ternyata saya sudah punya dua NPWP bahkan. Maka penyelesaiannya juga sama Bapak-Ibu. Bapak-Ibu silahkan datang ke kantor atau mengirimkan data KTP KK ke kantor kami, KPP Pratama Rantau Perapat. Untuk yang mengirimkan formulir Bapak-Ibu harap dilengkapi dengan formulir perubahan data. Nanti bagi Bapak-Ibu yang membutuhkan formulirnya bisa chat kami di slide terakhir nanti ada nombor kontak kami, bisa di-chat nanti. Jadi intinya kalau ada kita identifikasi ganda atau NIC telah digunakan, kita bisa memvalidasi, kita harus memvalidasi NPWP kita dengan cara mengirimkan dokumen ke KPP Pratama Rantau Perapat. Atau kalau misalnya Bapak-Ibu ada ringan langkah dan ada kesempatan, silahkan datang langsung ke tempat kami untuk kita langsung sesuaikan NIC-nya menjadi NPWP. Berikutnya Nah disini adalah kita juga petunjuk mengenai update data email, disini sebutnya alamat post elektronik, email dan nomor handphone. Nah disini juga Bapak-Ibu kita perlu memvalidasi data email dan nomor handphone kita adalah agar sesuai dengan yang sebenarnya. Atau yang memang benar bisa dibuka atau bisa dihubungi atau masih aktif. Jadi mungkin Bapak-Ibu dulu pertama kali daftar DJP online, emailnya masih pakai email lama, kita sudah ganti email karena email lama mungkin lupa password dan lain hal sebagainya. Kita bisa mengganti alamat email kita dengan email terbaru, dengan email yang bisa dibuka di halaman profil pada DJP online. Selanjutnya nomor handphone juga bisa kita ganti Bapak-Ibu. Wajib ajak dapat mengganti nomor handphone yang terdaftar di DJP online dengan nomor yang aktif atau masih digunakan dengan cara mengganti nomor handphone pada menu profil data lainnya di akun DJP onlinenya Bapak-Ibu. Namun sebagai informasi, jika Bapak-Ibu melakukan update data nomor handphone di akun DJP online, kami akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor handphone yang baru yang ingin Bapak-Ibu tambahkan. Sehingga dimohonkan atau diharapkan wajib ajak yang ingin mengupdate nomor handphone itu sudah atau ada memiliki pulsa minimal Rp1.000 di nomor handphonenya agar kode verifikasinya bisa masuk. Jadi kecuali misalnya Bapak-Ibu mau datang langsung ke KPP, itu bisa kita langsung sekaligus validasi semua datanya, baik data utama, data email, dan nomor telepon, serta nanti data lainnya. Yang terakhir, yang berikutnya yang perlu kita klarifikasi atau update adalah data KLU. KLU ini kepanjangannya Bapak-Ibu, klasifikasi lapangan usaha. Atau gampangnya kita bilang pekerjaan lah. Jadi Bapak-Ibu yang saat ini berprofesi sebagai guru-guru, Bapak-Ibu guru kami, yang statusnya sudah PNS, yang statusnya PNS silahkan diupdate data KLU-nya, silahkan dilihat dulu di akun DGP online-nya. Kalau misalnya data KLU atau data pekerjaan masih kosong, silahkan diubah menjadi pegawai negeri sipil. Saya ulangi, bagi Bapak-Ibu yang berstatus PNS, silahkan update data KLU-nya di akun DGP online menjadi pegawai negeri sipil. Kemudian yang terakhir perlu kita update adalah data keluarga. Sebelumnya tadi Bapak-Ibu saya ada kelewat, kalau misalnya Bapak-Ibu yang mungkin hadir di sini atau ada rekan-rekan Bapak-Ibu yang mungkin statusnya bukan PNS, maka bisa diupdate data KLU-nya menjadi pegawai swasta. Jadi mungkin ada Bapak-Ibu di sini yang mohon izin, mungkin ada yang guru honor, belum PNS, dan lain-lain. Silahkan diupdate data KLU-nya menjadi data pegawai swasta, seperti itu. Yang terakhir yang perlu kita update Bapak-Ibu adalah data unit keluarga. Data unit keluarga ini ada beberapa yang perlu kita update. Pertama, nomor induk kependudukan, nick-nya kita masing-masing, nama, tempat tanggal lahir, nomor kartu keluarga, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Dan di sini Bapak-Ibu, data-data unit keluarga ini harus disuaikan dengan data pada kartu keluarga. Jadi Bapak-Ibu datanya harus samakan dengan data kartu keluarga. Jadi nanti kalau misalnya datanya sesuai dengan Duk Capil, maka status data keluarga Bapak-Ibu, baik itu anak, suami, atau istri, akan menjadi valid. Jadi di sini ada petunjuknya Bapak-Ibu, apa yang perlu diupdate, atau yang perlu dimutakhirkan. Misalnya bagi pria kawin, maka dia harus menambahkan data seluruh keluarganya yang ada di kartu keluarga, sesuai dengan data Duk Capil. Kemudian data tanggungan menurut kondisi sebenarnya, namun berada di pada kartu keluarga lain. Kemudian berikutnya untuk wanita kawin, kita harus mengupdate data kita sebagai wajib pajak, dan datakan tanggungan menurut kondisi sebenarnya. Nah di sini Bapak-Ibu, mungkin kalau ada yang terkendala mengupdate data unit keluarganya, misalnya muncul notifikasi NIC yang nggak aktif, atau pekerjaannya tidak sesuai, sudah dicoba diupdate, maka nanti Bapak-Ibu bisa mencoba updatenya kembali di lain waktu. Karena kadang-kadang begini Bapak-Ibu, ada datanya yang kita sudah sama nih, masukkan dengan data NIC, dengan data KK, tapi karena ada kondala jaringan, maka data unit keluarganya gagal kita verifikasi. Nah, jadi saya ulangi lagi Bapak-Ibu, karena data unit keluarga ini adalah data yang opsional, walaupun kami harapkan Bapak-Ibu sesegera mungkin melakukan pemutahiran data unit keluarga, namun karena ini sifatnya opsional, jadi Bapak-Ibu yang mungkin mengalami kendala atau error dalam atau pada saat melakukan update data unit keluarga, maka update data unit keluarganya dapat ditunda nanti di lain waktu. Berikutnya Bapak-Ibu, ini caranya, tutorial singkatnya, sebentar kita cek dulu. Nah, yang pertama Bapak-Ibu silakan login akun DJP Online-nya. Nah, di sini Bapak-Ibu bisa lihat, kita biasa login DJP Online dengan kita ketemu halaman ini, nanti Bapak-Ibu silakan masukkan nick-nya atau nomor NPWP-nya. Silakan masukkan nomor NPWP-nya di akun DJP Online, kemudian masukkan password-nya, dan masukkan hal kode keamanan. Nanti setelah Bapak-Ibu klik login, coba ke halaman sebelumnya, Kak. Nanti di sini Bapak-Ibu, di bawah menu login, harusnya nanti akan kita lihat simulasinya nanti Bapak-Ibu, di bawah menu login itu akan ada menu belum registrasi atau lupa password. Di situ ada lupa kata sandi, kalau Bapak-Ibu nanti ada yang mau login tapi lupa kata sandi. Sekali lagi saya ulangi Bapak-Ibu, untuk kita yang hadir pada acara Zoom siang hari ini, kalau ada Bapak-Ibu yang lupa password dan lupa e-fin-nya, silakan chat di Zoom, nama NPWP dan nomor handphone, nanti akan kami kirimkan nomor e-fin Bapak-Ibu ke nomor handphonenya. Jadi Bapak-Ibu tidak perlu melengkapi data KTP, NPWP, dan lain-lain. Cukup chat saja di kolom chat Zoom-nya, atau nanti bisa WA-kan nomor kami yang ada di halaman terakhir materi kita, Bapak-Ibu. Oke, kita lanjut. Kita buka akun DJP Online-nya. Di sini Bapak-Ibu bisa melihat nanti kalau yang dari handphone itu layarnya bisa digedeliin Bapak-Ibu, kalau misalnya tidak kelihatan ya, kalau yang Zoom-nya pakai handphone. Nanti di menu DJP Online, Bapak-Ibu bisa klik menu profil, itu kebetulan yang kita lingkari warna putih, lingkaran merah warna putih. Nah, di situ data profilnya itu ada beberapa menu utama, yaitu data utama, data lainnya, kemudian data KLU, dan lain-lain. Nah, Bapak-Ibu silakan update data di sini bisa dilihat. Ada data nama, NIC, tempat lahir, dan tanggal lahir. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, Bapak-Ibu bisa ganti langsung, dihapus saja, diketik kembali, dengan data yang sesuai dengan NIC. Kemudian di situ ada tombol validasi. Silakan klik validasinya, nanti data akan mengupdate sesuai dengan data Dukcapil. Dukcapil. Jadi, ini validasinya atau verifikasinya adalah dengan data yang tertera pada Dukcapil. Kemudian, Bapak-Ibu silakan klik valid. Kalau misalnya nanti muncul notifikasi statusnya valid, berarti Bapak-Ibu bisa klik ubah data. Kalau misalnya statusnya masih perlu dimutakhirkan, atau yang belum valid, maka bisa jadi ada data utama yang tidak sesuai dengan KK atau KTP-nya, Bapak-Ibu. Berikutnya, di sini contoh yang sudah valid, Bapak-Ibu bisa dilihat di bagian kanan. Itu ada kotak berwarna hijau. Di situ tertulis bahwa status validasi, status NPWP-nya sudah valid. Status NIC-nya sudah valid menjadi NPWP. Jadi, nanti Bapak-Ibu yang sudah melakukan validasi NIC, nanti akan melihat status valid pada menu profil DGP Online-nya. Berikutnya, Bapak-Ibu kalau misalnya sudah melakukan validasi, bisa coba lockout atau keluar dari menu profilnya. Selanjutnya, nanti Bapak-Ibu bisa login kembali ke halaman DGP Online menggunakan NIC atau nomor KTP yang 16 digit, tanpa merubah password yang sebelumnya Bapak-Ibu gunakan. Jadi, nanti Bapak-Ibu bisa menguji nih. Jadi, misalnya kita mau memastikan atau mau mengetahui apakah NIC saya sudah valid menjadi NPWP, Bapak-Ibu silakan login kembali akun DGP Online tapi menggunakan data NIC. Kalau sebelumnya kita login DGP Online menggunakan nomor NPWP, sekarang Bapak-Ibu silakan mencoba login NPWP menggunakan nomor induk kependudukan. Jadi, untuk menguji apakah data NIC-nya sudah valid atau belum. Jadi, kalau Bapak-Ibu data NIC-nya sudah valid, maka bisa dipastikan kita bisa login DGP Online menggunakan data NIC. Nah, berikutnya, di sini kemudian muncul datanya telah terupdate. Mungkin ada Bapak-Ibu yang misalnya pas dibuka akun DGP Online-nya terlihat langsung sudah ternyata menunya sudah update atau menu profilnya sudah valid. Maka bisa jadi memang data NPWP Bapak-Ibu sudah sinkron dengan data di Dukcapian. Jadi, tidak perlu melakukan validasi data utama. Maka tetapi, wajib pajak tetap perlu melakukan validasi data lainnya. Seperti itu. Nah, berikutnya. Misalnya dari kami. Nah, baik Bapak-Ibu, ini ada nomor kontak kami di KPP Pratama Rontoperapat. Mungkin saya ganti dulu nomor yang atas. Itu ada perbedaan sebentar ya Bapak-Ibu. Kita update dulu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Mohon izin Bapak-Ibu, kita sebentar sedang acaranya masih berlangsung. Kita mau update nomor handphonenya dulu. Nomor handphonenya kami di Penyuluh. Jadi, Bapak-Ibu yang... Jadi, Bapak-Ibu yang... Oke, sebentar Bapak-Ibu kita share screen kembali. Baik, Bapak-Ibu ini bisa dicatat ada nomor kami. Yaitu 0812-19116 atau 0821-6328-7500. Jadi, di dua nomor ini, Bapak-Ibu kita ada kolom chat. Bagi Bapak-Ibu yang lupa, Evin juga bisa langsung chat ke nomor ini. Atau mungkin ada Bapak-Ibu, rekan-rekan Bapak-Ibu atau yang keluarga kita. Yang belum memiliki Evin, bisa chat ke nomor ini agar kita bantu untuk pendaftaran Evin-nya nanti, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu, rekan-rekan Bapak-Ibu. Belum baik. Bapak-Ibu, rekan-rekan Bapak. Oke, baik Bapak-Ibu. Ini kita coba simulasikan. Sebelumnya, coba saya lihat di kolom chat dulu, Bapak-Ibu. Ada beberapa yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah, di sini ada dari Ibu Rosmala Dewi, menyampaikan bahwa NPWP saya sudah dilakukan pemadanan dengan NIC. Nah, terima kasih Bapak-Ibu yang sudah melakukan pemadanan data dengan NIC. Di sini, Bapak-Ibu bisa nanti coba cek untuk Ibu Rosmala Dewi, nanti coba bisa dilogin kembali DJP Online dengan cara seperti di depan, Bapak-Ibu. Kita lihat, Bapak-Ibu silakan login DJP Online. Ini kita lihat caranya. Kita masuk menggunakan NPWP The Hulu. Ini saya misalnya pakai NPWP kami, kami login-nya pakai NPWP, ini masih format NPWP lama. Isi password dan kode keamanan, klik login. Don't save. Sebentar, kita ada kendala jaringan. Klik kembali. Login lagi. Jadi, Bapak-Ibu, kalau misalnya ada kendala jaringan pada saat login DJP Online-nya seperti yang tertera di sini tadi, Bapak-Ibu silakan coba login ulang. 59-295-5520-122. Oke, terus. Oke, Bapak-Ibu, di sini sudah kita masukin halaman DJP Online. Ada beberapa perbedaan, ada sedikit beberapa perbedaan menu DJP Online kita, Bapak-Ibu. Kalau misalnya di menu yang tampil di tempat kami ini, kalau Bapak-Ibu mau lihat menu profil dan lain-lain, silakan klik yang paling kanan atas. Misalnya diklik dulu, Kak. Coba. Di sini ada menu, baru muncul menunya informasi, profil, bayar, lapor, dan layanan. Tapi ada mungkin beberapa di antara Bapak-Ibu yang ketika login akun DJP Online langsung muncul nih penjelasan mengenai atau langsung muncul menu informasi, profil, bayar, lapor, layanannya langsung muncul. Nah, kalau di sini kan kami perlu klik dulu yang logo biru paling kanan atas. Sebelumnya, Bapak-Ibu, perlu kami sampaikan ini ada beberapa menu. Informasi itu untuk informasi awal NPPB Bapak-Ibu, profil nanti terkait yang kita perlu update, bayar, itu misalnya Bapak-Ibu nanti mau ada pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing. Kemudian lapor itu dengan, itu fungsinya yaitu untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Layanan, nanti mungkin Bapak-Ibu ada yang perlu layanan lain, misalnya untuk validasi jual beli rumah, kemudian ada buat SKF, surat keterangan fiskal, atau misalnya ada yang mau pengajuan ke SWP, dan lain-lain. Nah, di halaman awal di DJP Online sekarang Bapak-Ibu kalau kita setelah login akan kelihatan ada dua nomor NPWP, yaitu NPWP dengan format 15 digit atau NPWP lama, dan NPWP dengan format 16 digit atau format baru, yaitu sesuai dengan nomor KTP, muncul alamat email dan nomor telepon. Nah, kalau Bapak-Ibu mau ubah profilnya bisa klik ubah profil yang di bawah atau bisa menu ke yang di atas tadi, menu profil di atas. Terima kasih. Sebentar. 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 Baik, Bapak-Ibu kita lanjut lagi. Nah, setelah login Bapak-Ibu bisa lihat di sini yang di NPWP yang kami tampilkan, itu ada NPWP lama, kemudian ada NIC, kolom NIC-nya sudah terisi, tempat lahir, nama lengkap, dan tanggal lahir. Dan status validasi validitas data utamanya. Kemudian berikutnya Bapak-Ibu bisa lihat di sini status validitas data utamanya sudah valid. Jadi Bapak-Ibu belum tentu semua wajib pajak itu perlu melakukan validitas data. Bisa jadi ketika buka DGP online statusnya sudah valid, tapi kita perlu untuk mengecek Bapak-Ibu. Ada yang wajib pajak yang data NPWP-nya dari awal sudah sinkron dengan data Dukcapil. Jadi ketika dibuka sudah valid, padahal belum pernah melakukan validasi data. Tapi kalau misalnya ada wajib pajak yang begitu dibuka akun profil DGP online-nya, terlihat status validitas data utamanya perlu konfirmasi atau perlu dimutakhirkan, atau gampangnya kita tidak valid lah, nanti dia warnanya merah atau kuning, maka Bapak-Ibu silakan cek empat data yang di bawahnya, yaitu nomor KTP, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir. Pastikan penulisannya sama dengan KTP Bapak-Ibu, atau sama dengan kartu keluarga. Kalau sudah diisi sama kan, kemudian Bapak-Ibu bisa lihat di kolom di bawah ada menu validasi. Nah Bapak-Ibu bisa klik tombol validasi agar mengecek, agar dia mengecek datanya, kesesuaian datanya dengan data di Dukcapil. Jadi Bapak-Ibu misalnya ada yang penulisan namanya disingkat, contohnya saya di sini nama lengkapnya Khairul Azwar. Kemudian ternyata selama ini di NPWP ditulis disingkat, K-Titi Azwar. Nah maka nanti dia nggak akan sinkron dengan data Dukcapil. Makanya wajib aja perlu mengganti namanya di akun DGP Online, dengan penulisan namanya sesuai dengan KTP atau kartu keluarganya. Berikutnya Bapak-Ibu, tab berikutnya ada kita lihat menu data lainnya. Data lainnya ini mencantumkan atau memuat data alamat kita. Alamat tempat tinggal, keterangan warga negara Indonesia. Kemudian ada nomor handphone dan email. Nah di sini Bapak-Ibu sama seperti yang saya sampaikan tadi, nomor handphonenya dan email kita bisa diedit atau bisa diganti atau bisa diupdate. Jadi kalau misalnya kita mau ganti nomor handphone silahkan tinggal diganti saja, diganti penulisannya sama dengan penulisan di email. Kemudian kalau nomor handphone itu bisa dihapus dan ditulis kembali. Nanti kalau misalnya ada yang mengganti nomor handphone, maka Bapak-Ibu perlu ada pulsa minimal seribu rupiah di handphone-nya masing-masing. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada data KLU. Data KLU juga sama Bapak-Ibu. Nanti bagi Bapak-Ibu yang statusnya pegawai negri sipil silahkan ganti statusnya pekerjaan dalam hubungan kerja. Diganti menjadi pegawai negri sipil. Namun misalnya nanti ada Bapak-Ibu yang mungkin di sini mohon izin masih pegawai honor atau belum PNS. Silahkan diisi statusnya menjadi pegawai swasta. Kemudian yang berikutnya ada anggota keluarga. Anggota keluarga di sini akan kelihatan data keluarga kita Bapak-Ibu. Nanti bisa di scroll ke kanan. Ke bawah lagi Kak. Ke bawah lagi ke kanan. Nah kalau misalnya kita sudah update di sini bisa kelihatan datanya sudah valid. Nah data yang kita isi di sini adalah data sesuai dengan kartu keluarga kita. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada kita misalnya mau lihat di situ contohnya kita lihat di situ mau diubah ada kolom ubah data. Nah di sini akan terlihat kolom yang harus kita masukkan hanya nama, nomor KTP, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga dan pekerjaannya. Nah Bapak-Ibu bisa cek validasinya kemudian nanti klik ubah data. Untuk kolom di sini Bapak-Ibu silakan semakan atau sesuaikan penulisannya dan isinya dengan data pada kartu keluarga kita masing-masing. Namun kalau misalnya masih ada kendala, nanti Bapak-Ibu yang ada kendala dalam melakukan update data NIC-nya menjadi NPP, baik data NIC maupun data KLU atau data keluarga, silakan hubungi kami di nomor yang sudah kami sebutkan tadi, yang di slide sebelumnya sudah ada, yang kami tampilkan di chat juga sudah ada. Silakan hubungi kami untuk mendapatkan jalan keluar atau mendapatkan petunjuk bagaimana kalau Bapak-Ibu menemui kendala dalam hal atau dalam langkah melakukan pemadanan NIC menjadi NPP. Harapan kami Bapak-Ibu informasi ini, informasi wajib melakukan pemadanan NIC, data NIC menjadi NPP. Harapan kami agar Bapak-Ibu ikut membantu kami untuk menyampaikannya seluas mungkin kepada seluruh rukan kerja, kepada keluarga atau tetangga Bapak-Ibu yang sudah memiliki NPP agar melakukan pemadanan data NIC sesegera mungkin. Tidak menunggu tanggal 31 Desember 2023, tapi harapan kami 31 Maret 2023 ini, berbarengan dengan batas pelaporan SPT Tahunan, seluruh wajib pajak sudah melakukan pemadanan data NIC-nya menjadi NPP. Terutama kita Bapak-Ibu yang statusnya menjadi atau statusnya sebagai pegawai negeri sipil, selayaknya kita menjadi contoh kepada wajib pajak yang lain bahwa NIC kita sudah lebih dahulu dipadankan menjadi NPP. Begitu materi yang kami sampaikan Bapak-Ibu. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita sambil diskusi di kolom chat ya Bapak-Ibu ya. Atau misalnya Bapak-Ibu ada yang mengalami kendala dalam melakukan pemutahiran data NIC-nya, silakan sampaikan atau beritahu kami di kolom chat, nanti kita bahas bersama, atau kami sampaikan apa langkah-langkah yang dapat Bapak-Ibu tempuh untuk melakukan pemadanan data NIC-nya menjadi NPP. Seperti itu. Oke, baik Bapak-Ibu kalau misalnya ada pertanyaan kami tunggu dulu di kolom chat. Mungkin ada Bapak-Ibu yang mau bertanya langsung, bisa raise hand, kemudian bisa langsung sampaikan kendalanya. Tapi mungkin kalau ada Bapak-Ibu yang mungkin sungkan, boleh bertanya melalui kolom chat di aplikasi Zoom-nya masing-masing. Terima kasih telah menonton! Oke ya, baik ini ada pertanyaan dari Ibu Santi Parida. Laji, alamat yang ada di data lainnya bolehkah diganti? Saya PNS pindahan dari Tapanur di Utara tahun 2016. Oke, baik begini Bapak-Ibu. Mungkin kita bisa kembali ke menu profil. Data lainnya, sudah menu profil, tinggal di bawah, data lainnya. Nah, di sini kan terlihat data alamat kita ya Bapak-Ibu. Namun, alamat yang tertulis di sini adalah alamat berdasarkan pendaftaran NPP kita pertama sekali. Atau data terakhir. Jadi, dia khusus untuk data alamat. Mohon maaf, Bapak-Ibu, data alamat ini kita tidak sinkron langsung dengan data Dukcapil. Jadi, bagi Bapak-Ibu wajib aja yang ingin melakukan perubahan data alamat, karena mungkin alamatnya sudah pindah, KTP-nya sudah pindah, itu bisa mengajukan permohonan. Ada dua permohonan, Bapak-Ibu, tergantung wilayahnya. Kalau misalnya, Ibu tadi pindahnya dari Tapanului Utara ke Labuhan Batu, maka yang kita ajukan adalah permohonan pindah. Kalau misalnya, Bapak-Ibu tadi sebutkan, Ibu Santi ya, kalau tidak salah ya izin ya, Bu. Ibu, misalnya sebelumnya berdomisili atau alamat KTP-nya di Tapanului Utara, kemudian berubah alamat KTP-nya menjadi Labuhan Batu, maka Bapak-Ibu Santi bisa mengajukan permohonan pindah wajib pajak. Kenapa pindah wajib pajak? Karena wilayah kerja Tapanului Utara dengan Labuhan Batu itu beda kantor pajaknya, Bapak-Ibu. Beda kantor pajaknya. Tapi kalau Bapak-Ibu pindah alamat masih di dalam satu wilayah kantor pajak yang sama, maka kita cukup mengajukan formulir perubahan data. Formulir perubahan data. Jadi kalau formulir perubahan data itu cukup mengupdate data alamatnya, atau mungkin ada data lain yang perlu diupdate bisa. Tapi itu dengan catatan, kita bisa mengajukan permohonan perubahan data apabila kita pindah wilayah masih di dalam satu wilayah kantor pajak yang sama. Tapi kalau misalnya kita pindah alamat, beda kantor pajaknya, maka kita bisa mengajukan permohonan pindah wajib pajak. Jadi Ibu Santi tadi, kami sarankan kalau memang alamat sebelumnya Ibu berada di Tapanului Utara, maka kalau misalnya sekarang alamannya berada di Labuhan Batu, sarankan kami ini ajukan permohonan pindah. Kalau Ibu berkenaan, nanti supaya lebih gampang. Permohonan pindahnya bisa diajukan ke rantau perapat, bisa. Bisa diajukan ke kantor pajak yang sama, juga bisa. Tapi sarankan kami kalau yang lebih dekat, ya sampaikan ke sini. Untuk lebih mempermudah, Ibu Santi mungkin boleh menuliskan nomor handphonenya di kolom chat. Menuliskan nomor handphonenya di kolom chat. Nanti akan kami WA ke Ibu formulir pemindahannya. Jadi kami WA ke Ibu formulir pindahnya, nanti Ibu bisa isi, bisa lengkapi, kemudian bisa kirim ke kantor kami. Jadi untuk mengajukan permohonan pindahnya, tidak perlu harus langsung datang ke KPP Pratama, tapi bisa cukup dengan mengirimkan formulir dan kelengkapannya ke KPP Pratama, jadi balik lagi tadi Bapak-Ibu, segala permohonan, kalau misalnya Bapak-Ibu ada kendala untuk datang langsung ke kantor kami, permohonannya sebagian besar bisa dikirim melalui post, sticky, atau JNA, Bapak-Ibu. Tapi saran kami, ya baik, terima kasih Ibu Santi tadi sudah mengirimkan nomor handphonenya di kolom chat. Nanti akan kami kirim formulir pemindahannya. Nanti silakan dilengkapi dengan KTP dan KK saja. Baik, terima kasih Ibu Santi. Mungkin ada lagi yang lain yang mau bertanya Bapak-Ibu? Terima kasih. Bagaimana Bapak-Ibu? Sambil ini juga kami mau ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu juga yang sudah hadir di siang hari ini. Karena berdasarkan informasi yang kami terima, Bapak-Ibu ada yang ternyata hari ini masih dalam libur ya. Mungkin ada yang libur atau mungkin ada yang masih di sekolah. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas hadirannya pada siang hari ini. Bapak-Ibu ada yang terima kasih sebesar-besarnya atas hadirannya pada siang hari ini. Kami sudah menyampaikan ke perwakilan UPT Dinas Pendidikan agar disampaikan ke seluruh sekolah untuk menyiapkan data guru masing-masing sekolah, data guru atau ASN masing-masing sekolah yang terdiri atas nama, NIC, dan nomor NPWP yang dikirimkan dalam bentuk Excel saja, Bapak-Ibu. Disiapkan dalam bentuk Excel saja. Jadi, bagi Bapak-Ibu yang hadir di sini, yang merupakan perwakilan sekolah, kami mohon bantuannya Bapak-Ibu. Kalau misalnya sudah disiapkan data guru-gurunya atau data PNS-nya dalam bentuk Excel tadi, yang terdiri atas nama, nomor KTP, dan nomor NPWP, silakan atau mohon dikirimkan segera ke kami. Bisa kalau misalnya yang ada sekarang, bisa dikirimkan ke kolom chat Zoom. Atau kalau misalnya Bapak-Ibu ada yang sudah siapkan tapi belum kirim, bisa kirim ke email kami atau ke nomor kami yang ada di kolom chat tadi, Bapak-Ibu. 0812-19-000116. Saya ulangi, Bapak-Ibu. Jadi, harapan kami Bapak-Ibu bisa segera melengkapi data gurunya, data-data guru-guru kita yang ada di masing-masing sekolah. Data tersebut nanti akan kami lengkapi dengan Evin. Evin, kalau misalnya Bapak-Ibu ada yang lupa Evin-nya, kemudian nanti untuk membantu Bapak-Ibu dalam hal proses validasi datanya, nanti data NIC menjadi NPWP-nya. Formulir pindahnya ya, formulir pindahnya ada di... Sebentar, kami coba bukakan aja dulu. Oke, pertanyaan ada lagi dari Ibu Santi. Di data keluarga, saya lihat status saya di situ tidak valid. Boleh tahu kenapa begitu, Pak? Oke, begini. Begini, Ibu Santi. Jadi, kalau di data keluarga tadi, Bapak-Ibu bisa coba geser ke paling kanan dulu. Bapak-Ibu bisa scroll ke paling kanan. Nanti ada menu aksi, Bapak-Ibu. Ada menu aksi. Jadi, di menu aksi itu Bapak-Ibu bisa ubah data. Jadi, kalau kita lihat tadi seperti yang kami tampilkan tadi, Bapak-Ibu silakan ubah data. Kita lihat di situ ada kolom NIC, KK, dan lain-lain. Bisa jadi, Bu Santi, di situ status NPP, statusnya Ibu belum valid karena mungkin nomor KK-nya masih kosong. Atau mungkin jenis pekerjaannya masih kosong. Jadi, bisa jadi status kita tidak valid karena ada data yang belum lengkap, Bapak-Ibu. Nah, di sini kami sedang mengirimkan data formulir pemindaan wajib pajak. Jadi, kalau ada wajib pajak atau Bapak-Ibu tadi yang mau ada pindah alamat. Tapi, pindah alamannya kalau beda kantor pajak ya, Bapak-Ibu. Kalau misalnya Bapak-Ibu pindah alamannya masih sesama Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan, maka kita cukup mengajukan formuanan perubahan data. Nah, mungkin akan kami coba siapkan juga formulir perubahan datanya. Jadi, ada dua kondisi Bapak-Ibu untuk mengupdate alamat. Kalau kita pindah alamatnya masih sesama Labuhan Batu Raya, tapi masih sesama Labuhan Batu Raya, Bapak-Ibu cukup mengajukan atau menyampaikan formulir perubahan data. Tapi, kalau misalnya Bapak-Ibu perubahan alamatnya dari luar Labuhan Batu Raya atau keluar Labuhan Batu Raya, di sini alamatnya yang lama, tapi kemudian pindah ke, misalnya ke Medan, ke Tebing, dan lain-lain. Nah, maka bisa mengajukan formulir pemindahan. Nah, di sini kami kirimkan dua jenis formulir. Formulir pemindahan kalau kita pindahnya dari luar Labuhan Batu Raya, tapi kalau pindahnya masih sesama Kabupaten Labuhan Batu Raya, maka bisa mengajukan formulir perubahan data. Untuk formulir ini, Bapak-Ibu hanya bisa dikirimkan melalui post, DKI atau JNE, dan layanannya belum kami akomodir untuk melalui email. Yang bisa melalui email hanya untuk lupa EFIN atau pembuatan EFIN baru, Bapak-Ibu, atau aktifasi EFIN. Saya ulangi lagi tadi pertanyaan Bu Santi yang terakhir tadi ya, Bu. Data tidak valid kalau di data keluarga bisa diakibatkan karena ada data yang belum lengkap diisi, misalnya nomor kartu keluarga atau jenis pekerjaannya. Sama satu lagi, Bu Santi, mungkin Ibu kalau nanti mengupdate data keluarganya, mungkin bisa jadi bingung melihat statusnya menjadi kepala keluarga. Jadi, Bapak-Ibu, kalau untuk NPWP di DJP Online, nama siapa pemilik NPWP-nya itu, maka status dia menjadi kepala keluarga. Nah, status kepala keluarga ini tidak terkait dengan status kepala keluarga di kartu keluarga, Bapak-Ibu. Jadi, misalnya rata-rata bagi wanita kawin, maka statusnya di DJP Online tetap menjadi kepala keluarga karena kepala keluarganya melekat ke pemilik NPWP. Tapi itu tidak berarti status kepala keluarga di data Dukcapil Bapak-Ibu berubah dari suami ke ibu atau sebaliknya. Terima kasih. Nah, Bapak-Ibu tadi, terima kasih Ibu Meriati Simarmata menyampaikan bahwasannya untuk data guru-guru yang kami minta tadi. Kemungkinan baru bisa dikirim hari Senin. Nah, untuk pengirimannya, ini akan kami tuliskan di kolom chat, Bapak-Ibu. Kami mohon untuk data soft copy Excel, jadi Bapak-Ibu tidak perlu buat dokumen cetaknya langsung, cukup soft copy-nya saja, yang terdiri atas nama NPWP nomor KTP. Mohon dikirimkan ke alamat email kami, Bapak-Ibu, kpp116.pajak.go.id dengan subjeknya nama sekolah, atau mungkin bisa dikirim ke nomor WA kali ya. Ke nomor WA. Dan juga ke nomor WA kami di 0812-1900116. Jadi, besar harapan kami, Bapak-Ibu, untuk sama-sama kita saling membantu, saling membantu untuk kelancaran proses pemadanan data ini. Kami mohon bantuannya untuk mengirimkan data guru-guru kita. Dan di sini, Bapak-Ibu, mungkin tidak semua perwakilan sekolah yang hadir. Tidak semua perwakilan sekolah yang, misalnya ada perwakilan sekolah yang belum hadir, mohon bantuannya untuk menyampaikan ke rekan-rekan di sekolah lain atau di sekolahnya juga, agar segera melakukan update atau melakukan pengisian data NIC-nya di kolom DGP online. Dan kita perwakilan masing-masing sekolah untuk mengisi data Excel yang tadi nama NPWP NIC. NIC formatnya bebas saja, Bapak-Ibu. Tinggal dibuat tabel saja. Yang penting ada namanya NPWP sama NIC-nya. Nanti bisa dikirimkan kami untuk kita saling membantu dalam proses pemadanan data NIC-nya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Meriati. Sekali lagi di sini, di data Ibu adanya nama NPWP sama NIP, nomor pegawai ya, Bu. Kalau untuk nomor KTP belum ada. Nah, kalau ini mohon Bapak-Ibu begini. Jadi sebenarnya tugas Bu Meriati ini udah ringan ini, Bu. Tugasnya, kami juga nggak bilang tugas ya misalnya. Nanti kesannya membebanin. Tidak, Bapak-Ibu. Untuk punya Bu Meriati ini di sekolah sebenarnya datanya udah ringan nih. Tinggal menambahkan nomor KTP aja. Jadi misalnya ada pegawai Ibu tinggal meminta kembali ke data guru-gurunya untuk melengkapi data KTP-nya saja. Jadi misalnya apakah metodenya, apakah misalnya di sekolah kan kita ada grup WA biasanya ya, Bu. Nanti misalnya Ibu bisa tulis aja di grup WA Ibu, mohon agar masing-masing guru di sekolah kita menuliskan nomor KTP-nya. Nah, syukur-syukur dilengkapi dengan foto KTP-nya. Agar apa? Agar mungkin mengurangi resiko salah tulisnya gitu, Bapak-Ibu. Jadi, untuk Ibu Meriati Simarmata, mohon izin, Bu, data Ibu sudah cukup baik. Tinggal sedikit lagi, Bu. Satu langkah lagi, Ibu tinggal meminta guru-guru kita untuk melengkapi nomor KTP-nya agar data yang Ibu miliki bisa lebih lengkap dan sesegera mungkin bisa dikirimkan ke kami. Untuk yang pertanyaan, mohon izin, Bapak atau Ibu Herbert CB Manulu, data guru yang dikirim, yang kami minta adalah semua guru yang memiliki NPWP. Jadi, baik dia statusnya ASN maupun non-ASN atau misalnya guru honorer, tetap kita mohonkan datanya tetap dibuatkan, Bapak-Ibu. Karena kewajibannya ini tidak melekat kepada statusnya, tapi melekat kepada NPWP-nya, Bapak-Ibu. Jadi, bagi siapa saja yang ada di sekolah kita, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, selama dia sudah memiliki NPWP, maka kami mohon data nama NIC NPWP-nya juga dibuatkan dan dikirimkan ke kami. Ijin, Pak, sebentar. Ya, siapkan, Bu. Berarti saya bukan hanya memasukkan data PNS, tapi saya masukkan juga yang semua menerima gaji baik dari provinsi, baik dari komite gitu ya, Pak. Iya, betul, Bu. Kalau boleh kami tahu untuk kita di SMA berapa, Bu? SMA Negeri 1 Bilahilir, Pak. Bilahilir, ya, Bu. Kalau boleh tahu jumlah guru-guru kita, baik yang pegawai kita lah, Bu. Yang di sekolah kira-kira sekitar berapa orang ya, Bu? Kalau untuk PNS, dia sama kepala sekolah 30 orang. Untuk yang komite, dia 12 orang. Provinsi ada 6 orang. Dari dana bosnya ada 4 orang. Berkisar 40-an, Pak. Tapi yang selama ini saya laporkan hanya yang PNS. Yang lain-lainnya tidak pernah saya. Makanya saya tanya tadi, apakah memang itu semua saya lampirkan juga NPWP, apalagi sama... Nomor KTP, Bu? Iya. Apakah memang saya harus masukkan lagi itu? Jadi, berarti hari sering pasti selesailah datanya. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Ini kami ucapkan atas bantuannya. Jadi, kami ulangi sekali lagi. Sekali lagi, tetap data ini ya, Bu, ya. Semua pegawai kita, tadi ada, nggak salah, saya dengar 42 orang. Semuanya tetap kami minta datanya. Karena gini, Bu. Kadang kan kita di sekolah yang ingat, misalnya yang merasa wajib lapor SPT hanya kita yang PNS saja. Padahal sebenarnya yang wajib lapor SPT itu semua yang punya NPWP, Bu. Jadi, kadang pun misalnya dia sudah punya NPWP. Kadang kan gini, Bu, misalnya, saya kan bukan PNS, memang punya NPWP, tapi gajinya di bawah PT KP, misalnya, masih belum dipotong pajak, misalnya. Jadi, merasa tidak perlu melaporkan SPT-nya. Nah, ini kalau boleh kami sampaikan, tetap memiliki kewajiban untuk lapor SPT, Bu. Jadi, pemahamannya mungkin perlu kita luruskan. Jadi, tidak hanya yang PNS atau tidak hanya yang pajaknya ada dipotong, tapi semua yang punya NPWP, mau dia aktif, tidak aktif, tadi bahkan, ya, Bu, ya, aktif, tidak aktif, PNS atau bukan, mau dia di bawah PT KP atau misalnya berapapun penghasilannya, tetap setiap tahun memiliki kewajiban untuk lapor SPT tahunan. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Satu lagi ada yang mau saya tanya. Mungkin agak lari dari data kita ini. tahun 2019 mungkin, Pak. Kita sudah lapor potongan pajak. Tapi ada satu orang, kebetulan kan kalau kami di sekolah, Pak, itu dilipakan ke bendahara. Kita sudah lapor. Cuman, ditagih dia dengan katanya tidak lapor. Kena denda, Pak. Kena denda, kalau nggak salah, hari itu 100 ribu. 100 ribu. Iya, jadi saya maksud, di mana salahnya? Kenapa bisa lagi kita didenda sementara laporan kita sudah selesai semua? Oke, baik. Sebelum tanggal 31 Maret. Oke, baik. Nah, jadi gini, Bu, mungkin ini kan kendalanya lebih-lebih teknis, ya. Jadi nanti begini. Jadi untuk wajib pajak yang merasa sudah melaporkan SPT-nya tepat waktu, maksimal 31 Maret, dan ternyata menerima surat keterlambatan atau danda atau sanksi keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Nah, wajib pajak bisa berkomunikasi dengan kami, Bu. Ibu, boleh nanti kirim ke WA kami, Bu. Nomor NPWP-nya, pegawai yang tadi menerima denda. Nanti kami cek, Bu. Apakah memang sebenarnya wajib pajak itu terlambat lapor SPT? Atau misalnya bisa jadi begini. Ada wajib pajak zaman, bisa jadi ya, Bu, ya. Kita nanti coba lihat lagi, bedah lagi masalahnya. Ada terkadang wajib pajak yang merasa sudah melaporkan SPT-nya. Tapi ternyata belum berhasil. Contohnya misalnya DJP online, tapi ternyata belum terkirim, Bu. Hanya sampai menu draft saja misalnya. Belum sampai menerima bukti pelaporan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada mungkin sistem di kami yang salah baca atau bagaimana. Makanya untuk lebih pastinya, agar kita sama-sama bisa melihat apakah ada yang keliru atau tidak, nanti Bu, Ibu, boleh kirimkan NPWP pegawai tersebut ke nomor kami. Ini kami kirimkan di chat. Agar kami, kita diskusikan lagi, Bu, untuk ini bisa lebih lanjut. Kalau memang misalnya berdasarkan data kita, si wajib pajak memang benar terlambat, karena mungkin dahulu sebenarnya ternyata dia lapornya belum selesai. Bisa jadi gitu, Bu. Wajib pajak sudah merasa lapor selesai, tapi ternyata di DJP online-nya belum. Bisa jadi, itu yang pertama. Kalau memang ternyata seperti itu, ya mohon maaf, memang pegawainya tetap harus melunasi dendanya. Tapi kalau misalnya ternyata bayi sistem sudah terima bukti pelaporan elektronik, secara sistem sudah lapor di tanggal maksimal 31 Maret, atau intinya tidak terlambat, tapi tetap diterbitkan dendam, maka kita bisa mengajukan permohonan penghapusan dendanya, Bapak-Ibu. Jadi tergantung nanti kondisinya. Cuma untuk lebih pastinya, kita perlu melihat NPWP-nya, untuk kita lihat sama-sama data yang dimiliki oleh baik wajib pajak, atau data yang kami miliki. Jadi kadangkan wajib pajak merasa, kita sudah lapor, kita perlu confirm dulu. Bapak-Ibu sudah merasa lapor, bukti lapornya seperti apa, kami coba cek dulu, kami cross-check dengan data kami. Begitu, Bapak-Ibu. Jadi biar kita cari jalan tengahnya, Bu. Baik, itu saja Bapak-Ibu. Apakah masih ada pertanyaan lain? Kalau dari daftar undangan kami ada 13 sekolah, dan di sini peserta Zoom-nya ada 20. Harapan kami berarti mudah-mudahan masing-masing sekolah minimal ada satu perwakilannya yang hadir di Zoom ini, Bapak-Ibu. Jadi makanya tadi saya selalu mengulangi kalimat, kalau misalnya ada Ibu tahu sekolah lain yang ternyata hari ini nggak ikut dari 13 sekolah. Izin saya bacakan, Bapak-Ibu. Mungkin kalau misalnya ada yang tahu belum hadir. Berdasarkan data undangan kami yang harusnya hadir pada Zoom hari ini adalah SMA Negeri 1 Bilah Barat, SMA Negeri 1 Bilah Hilir, SMA Negeri 2 Bilah Hilir, SMKN 1 Bilah Hilir, SMKN 1 Pangkatan, SMA N 1 Pangkatan, SMA N 2 Pangkatan, SMA N 1 Panai Hilir, SMA N 2 Panai Hilir, SMA Negeri 1 Panai Tengah, SMA Negeri 1 Panai Hulu, SMK Negeri 1 Panai Hulu, dan terakhir SMK Negeri 1 Panai Hilir. Jadi Bapak-Ibu, mungkin ada di sini yang belum saya sebutkan namanya, nanti boleh coba sampaikan di kolom chat. Kami mohon bantuannya untuk menyampaikan informasi ini ke seluruh guru-guru di sekolah kita, atau misalnya Bapak-Ibu tahu ada sekolah lain yang harusnya hadir, tapi nggak ikut Zoom kali ini, mohon juga dibantu kami untuk menyampaikan datanya, terutama data Excel tadi, Bapak-Ibu. Ibu Santi ada menanyakan, saya mau di-formulir data pajak dari Prof. Su untuk tahun ini ada yang kurang bayar? Itu kesalahan. Oh, gini. Jadi data kurang bayar ini Bapak-Ibu, jadi maksudnya kurang bayar di bawah itu bisa jadi, maksudnya ada pajak yang sebenarnya Bapak-Ibu sudah dipotong pajak. Gitu. Tapi kalau misalnya ada wajib pajak yang pada saat pengisian SPT, saya jelaskan dulu Bapak-Ibu, untuk kita, pegawai negeri sipil atau pegawai swasta, normalnya status SPT tahunan kita adalah nihil. Saya ulangi, untuk kita pegawai baik pemerintah maupun swasta, normalnya status SPT tahunan kita adalah nihil. Namun, kalau di bukti potong pajaknya, memang ada tulisannya kurang bayar. Itu kurang bayar artinya apa? Artinya pajaknya Ibu itu sudah di atas PTKP, dan sudah dipotong oleh dinas provinsi Bapak-Ibu. Jadi, sebenarnya bukan berarti Bapak-Ibu ada yang perlu dibayar, tetapi sebenarnya itu sudah dibayar lebih dahulu oleh, atau sudah dipotongkan oleh dinas sebelum Bapak-Ibu menerima gajinya. Kemudian, kalau kecuali nanti Bapak-Ibu, kecuali nanti Bapak-Ibu pada saat lapor SPT, pada saat lapor SPT mau kirim, statusnya ternyata lebih bayar, atau statusnya kurang bayar di SPT tahunan, kami mohon Bapak-Ibu berkomunikasi dengan kami terlebih dahulu, karena kami mencegah adanya kesalahan pengisian data. Misalnya, Bapak-Ibu salah memilih status PTKP, atau salah memasukkan nominal bukti potong, atau salah memasukkan nominal peredaran, atau penghasilan neto, misalnya. Jadi, kalau kita isi 1770S atau SS, yang diisi adalah penghasilan netonya Bapak-Ibu, bukan penghasilan bruto. Jadi, kalau misalnya, intinya gini Bapak-Ibu, kalau kita melaporkan SPT tahunan, statusnya tidak nihil, maka berarti ada yang keliru dalam pelaporan SPT-nya. Pastikan status SPT kita nihil. Begitu ya, Bu Santi. Nanti kalau misalnya, Bu Santi mau lebih detail, ada nomor WA kami, boleh Ibu fotokan nanti bukti potongnya, nanti kita diskusi, mungkin kesalahannya yang mana, atau data mana yang perlu diperbaiki. Terakhir kali Bapak-Ibu, supaya kita ada absensinya, kami mohon di akhir sesi ini, kita sama-sama hidup, open camera, buka kameranya untuk, foto bersama Bapak-Ibu, biar ada dokumentasi kita. Bapak-Ibu yang hadir, mohon kesediaannya untuk open cam, buka kameranya. Baik, sudah beberapa. Oke, baik Bapak-Ibu, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, atas atensi dan perhatian Bapak-Ibu, atas aktivitas Bapak-Ibu yang kita lakukan pada hari ini. kami cukup sangat senang sekali karena diberikan kesempatan dan Bapak-Ibu bersedia untuk ikut pada kegiatan kita siang hari ini. harapan kami mudah-mudahan pelaporan SPT kita untuk semua guru-guru baik yang PNS maupun non-PNS tetap bisa dilaporkan tepat waktu. kemudian Bapak-Ibu kami di kantor pajak punya program namanya Tax Go to School atau pajak untuk turun langsung ke sekolah. Jadi intinya kami semacam seminar sehari, seminar ya mungkin 1-2 jam lah begitu seminar. Intinya menyampaikan materi tentang kesadaran pajak kepada sekolah, kepada siswa, khususnya kelas 10, 11, 12, terutama 12 yang akan masuk ke bangku kuliah. misalnya Bapak-Ibu ada yang berkenan atau misalnya ingin mengundang kami dari kantor pajak untuk hadir ke sekolah Bapak-Ibu, caranya gampang tinggal buatkan surat saja ke kami, tentukan tanggalnya mau tanggal berapa, nanti kita bisa diskusi agar kami bisa menentukan waktu dan tim kami untuk datang langsung ke sekolah Ibu masing-masing. Kami tidak mengutip biaya speser pun untuk hadirnya kami ke lokasi sekolah Bapak-Ibu. Transportasi pun kami sendiri yang menanganin. Jadi agar tujuan kami apa? Agar semakin banyak siswa-siswi yang dapat pengalaman langsung atau materi langsung terkait perpajakan langsung dari praktisinya kami di kantor pajak. Bapak-Ibu tinggal tentukan tanggalnya kalau misalnya ada yang berkenan kami turun ke sekolah Bapak-Ibu sekalian, silakan kirim surat, bersurat saja ke kami, nanti tentukan tanggalnya kami akan senang hati siap datang ke sekolah Bapak-Ibu. Itu saja. Kalau ada diskusi lebih lanjut, kita bisa lanjutkan di kolom chat. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Semoga Bapak-Ibu dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Semoga kita sehat selalu. Nanti kami kirimkan materinya, mungkin kami kirimkan dulu materinya Bapak-Ibu di kolom, di Zoom-nya. Atau nanti kalau misalnya Bapak-Ibu ada yang di situ saja tak bisa buka. Oh, di drag. Ini kami kirimkan materinya Bapak-Ibu slide yang kami tayangkan siang ini. Kalau bagi Bapak-Ibu yang mau mendownload, silakan di-download. Saya akhiri sesi Zoom kita, pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Dan bagi Bapak-Ibu yang puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian.